oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya selamat bergabung dan selamat berjumpa lagi di channel saya andrian teknik ya oke kali ini ada sebuah tutorial ini ada sebuah mesin gerinda dengan kerusakannya dia mesinnya panas ya ini aku fonesi gulungan ini ada yang apa namanya sudah ada yang konslet ya sehingga menyebabkan eh gulungannya panas ini besi ini sama angkernya juga ngikut panas dan aku masih penasaran apakah angker ini masih bagus atau sudah rusak ini aku mau aku cek betulan ini tutorial kali ini cara pengecekan angker ya angker gerinda atau angker apa jenisnya itu yang penting pengecekan angker ya atau rotor ini seperti apa pengecekannya Hai simak terus video saya jangan sampai di skip ya biar teman-teman enggak gagal paham dan yang baru gabung di channel lantiran teknik yang baru menemukannya silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya biar teman-teman enggak gagal biar teman-teman tahu saat aku upload video selanjutnya ya dan jangan lupa like comment di bawah ya siapa tahu bisa membantu kita sama-sama masih pemula ya langsung saja seperti apa cara pengecekannya simak terus videonya ya Oke kita langsung saja di pengecekan ini pengecekannya kita pakai multitester aja ya motif multitester dulu kita ambil di skala dioda ini ya kalau posisi apa namanya rotor ini masih nyambung ini ini kan ada berapa titik ini ya kalau mau ngitungnya kayaknya kebanyakan ini 123 hanya terlalu banyak ini ngitungnya ya gini seperti ini cara pengecekannya kita tempelkan di satu titik pennya kabel yang satunya dan yang satunya lagi ini kabel merah kita tip kita tampilin Nah kalau masih nyambung berarti masih bagus seperti ini ini kalau bisa teman-teman ditandain ya pas titik pertama ini ya ditandain pakai cat atau pakai apa yang penting kelihatan buat nanda ini nah seperti ini kalau agak susah ya agak susah apa namanya pengecekan seperti naga ribet ini aku ada satu lagi pengecekan yang lebih efektif ya kita enggak memakai apa namanya multitester ya multitesternya aku pinggirin dulu ini cara pengecekannya cukup memakai ini aja ya memakai tegangan 12 volt cara mengecek ini masih mau muter atau enggaknya ini memakai tegangan 12 volt juga bisa tapi kalau di gerinda beda lagi ya di mesinnya itu memakai 220 volt langsung ya tapi untuk pengecekan bisa juga memakai 12 volt jadi cukup kita ambil ininya aja nggak usah sama apa namanya usah sama gulungan ininya nggak usah ya ya kita memakai bisa juga adapter yang 12 volt bisa pakai aki yang 12 volt kebetulan disini aku nggak ada aki nggak ada adapter ya ini aku pakainya ini switching power supply ini yang apa namanya 5 ampere 12 volt ini ini Oke kita cek dulu ini untuk output tegangan di switching ini apakah ada cek pakai multitester seperti ini ya kita cek apa outputnya ada ya Hai ntar ini kebalik ini outputnya ya 13 volt malah lebih nggak masalah ya ini ada 13 volt ini output dari travel switching ini ini ada 12 volt ya lebih malah nggak masalah sih seperti ini ya ini sudah ada 12 volt terus yang kedua kita sediain apa ini namanya magnet ya ini bisa pakai magnet speaker yang lebih kecil juga nggak masalah sih ini pakai speaker ini pakai magnet tujuannya buat apa simak terus ya videonya jangan di skip ya ini lebih efektif cara mengecek angker atau rotor di mesin gerinda atau di dinamo mesin cuci yang itu kan biasanya mesin cuci yang otomatis itu sudah memakai angker seperti ini ya atau di blender apa aja yang memakai angker ini itu bisa buat pengecekan seperti ini oke langsung saja cara pengecekannya ya ya bentar ini seperti ini ini kabel output ini yang 12 volt ya yang 12 volt ntar ini aku ganjel pakai apa ini susah banget ini udah ini aku ganjel seperti ini ya ini seperti ini ya temen-temen ya kita kepas dulu ujung kabel ini nih ujung kabel dua ini tujuannya buat ini ditempelin di sini di rotornya ya lihat ya ini rotornya sebentar ya seperti ini kanjelnya lepas ini apa-apa lah buat tutorial ini ya biar bisa membuat mempraktekkan ini nah ini seperti ini kabel ini yang satunya kita tempelin di bawah di bawah rotor terus yang satunya di atas rotor ini ya nah seperti ini bentar terus tujuan tujuan magnet ini ya bentar ya nah ini kan ada strumnya tuh ya repet-prepet tuh ya menyebet perpet-prepet gitu jadi ntar kita tinggal ini aja ya nih ujung kabel yang satunya kita tempelin di rotor yang bagian bawah dan yang satunya di bagian atas terus kita tempelin magnet spekker ini kita tempelin di di ini 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 bodi apa namanya bodi angker ini yang besi ya nah dia ntar mau muter itu teman lihat ya ntar ini agak apa pegangannya kurang kuat ini bentar ya harus sabar dulu nah seperti inilah kita tempelin seperti ini lihat ya lihat ya lihat muter ya aduh enggak kelihatan ini bentar 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 maaf ini spekernya terlalu gedean ya kita ambil speaker yang kecil ini coba ya stover ini speaker yang lebih kecil biar teman-teman bisa kita lihat putarannya ini ya seperti ini Hai maaf dia kurang putarannya kurang kalau magnetnya kecil bentar bentar ya teman-teman ya jadi semakin magnetnya dideketin nah seperti ini dia semakin kenceng bentar ya Nah seperti itu pengecekannya ya jadi aku terinspirasi sama mainan anak-anak dulu ya pakai dinamo itu yang kecil dia akan memakainya baterai baterai kurang lebih enam volan enam volan dari dia terus memakai dinamo yang ukuran berapa itu yang ada magnetnya itu ya itu semacam seperti itu secara pengecekannya ini jadi lebih efektif lebih gampang ya lebih gampang cara pengecekannya ini aku cek lagi ya aku apa aku pakai ini Hai kabelnya lagi ya ini aku cek lagi biar teman semuanya nggak penasaran ya jadi lebih efektif cara mengecek rotor angker jenis eh maksudnya rotor angker di mesin gerinda atau di apa blender atau di mesin cuci bicara yang lebih efektif Hai cara mengeceknya masih bagus atau enggak nya kita cek seperti ini ya teman-temannya Hai ini pakai magnet speaker ini ya aku pakai magnet speaker jadi semakin magnetnya dideketin dia semakin kenceng putarannya lihat ya Hai seperti ini lihat hai 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 di nempel besinya nyempel usahin jangan sampai nempel besi ini ya besi di angkernya ya Hai ya sehingga nya minimal satu senti lah jaraknya hai 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 jadi dia semakin dekat semakin kenceng dia putarannya lihat ya 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 oke ya jadi seperti itu cara pengecekan rotor atau angker ini ya di mesin yang gerinda atau di mesin apa aja seperti itu aja secara pengecekannya kalau kita ngecek dengan pakai multitester ini mungkin agak sedikit ribet ya karena di kaki rotornya ini banyak banget kita harus menandain satu-satu kadang kita lupa jadi lebih bagusnya ya seperti itu pengecekannya seperti apa namanya seperti saya tadi itu memakai adaptor 12 volt bisa pakai aki 12 volt bisa Hai masanya kalau di gerinda aslinya ini kan dia memakai karbon brush ya pakai spul Hai dia tegangannya 220 volt Hai jadi kita cuma membuat pengecekan memakai 12 volt juga bisa kita main magnet yang lebih besar tadi udah lihat ya pakai magnet yang kecil ini speaker kecil dia enggak mau bergerak dia harus pakai magnet yang lebih gede lagi Hai Oke jadi sampai disini paham ya cara pengecekan Hai angker atau rotor lebih ek efektif lebih akurat Hai itu pengecekannya seperti itu pakai adaptor 12 volt bisa pakai trafo switching seperti ini 12 volt bisa pakai aki juga bisa lah Hai dan juga pakai ini magnet pakai spekker ini magnet Hai jadi lebih efektif dan lebih apa nggak penasaran masalahnya ini kalau di gulung lagi ini lilitanya udah susah ini harus bongkar lem lem ini juga terlalu lama ya Hai jadi biar kita nggak sia-sia masih penasaran tak cek aja seperti itu lebih akurat ya lebih bagus terus ya oke jadi seperti itu cara pengecekan angker atau rotor di mesin gerinda atau mesin apa aja yang memakai seperti itu ngeceknya dengan cara Hai 12 volt dan tegangan 12 volt dan ini apa pakai magnet ya baik semoga tutorial saya ini bermanfaat buat teman-teman pemula terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya dan klik tombol loncengnya supaya sahabat semuanya tahu saat aku upload video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah subscribe terima kasih Hai sudah mendukung channel saya semoga lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi ya saat aku mengupload video video tutorial khususnya buat tutorial-tutorial di bidang elektroniknya dan mudah bisa membantu buat semuanya terser terser pemula seperti saya masih belajar kita sama-sama belajar disini oke ya Cukup sekian dulu memut malam selamat malam selamat beristirahat Hai semoga sukses semuanya buat sahabat-sahabat semuanya Hai terima kasih aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai